Perkenalkan nama saya Reni Tangreni, saya bernim 1-90-80-50-24. Di sini saya sebagai perhatikan dari Laboratorium Struktur Hewan Jurusan Biologi. Di sini saya akan melakukan pembedahan pada Ciprinus Carpio yang berfamili Ciprinide dan Clarias SP dengan famili Claride. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ialah proses penyederhanan makanan secara fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Kemudian saya telah menyiapkan 1 ekor Ciprinus Carpio dan Clarias SP. Untuk membedah Ciprinus Carpio, kita memulainya dari anusnya atau kluaka. Di sini kita sudah mendapatkan organ-organ bagian dalam pada Ciprinus Carpio. Nah, pada sistem pencernaan Ciprinus Carpio dimulai dari rima oris. Rima oris atau mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh ikan. Di rima oris ini, pada Ciprinus Carpio tergolong adalah rima oris terminal. Mengapa? Karena rima orisnya ini berdekatan dengan nasal pada Ciprinus Carpio sehingga dinamakan rima oris tipe terminal. Kemudian dari rima oris dilanjutkan ke esopagus yang bentuknya seperti kerucut. Dari esopagus ini tersebagai penyalur makanan dari rima oris ke lambung. Nah, pada lambung adanya pada Ciprinus Carpio ini sebagai tempat penyimpanan makanan. Namun, pada lambung ini bagian pada Ciprinus Carpio, lambung seperti berbentuk kantung. Bisa kita lihat seperti kantung dan namun tidak mempunyai kelenjar lambung. Sehingga itu yang membedakan Ciprinus Carpio dengan Clarias SP. Di ventrikulus ini adanya terjadi mekanisme pencernaan secara kimiawi. Kemudian fungsi dari lambung ini yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam jumlah yang besar. Kemudian adanya sistem pencernaan sekresi yaitu dengan menggunakan getah lambung. Kemudian selanjutnya adalah organ hati, di mana organ hati ini berjumlah sepasang, warnanya merah kecoklatan. Hati untuk mensekresikan proses pencernaan makanan, serta menghasilkan garam empedu. Selain itu, dia juga sebagai tempat minyak dan glikogen. Selanjutnya, makanan menuju ke intestinum tenu, di mana di sini bisa kita lihat intestinum tenu atau sus halus. Di sini, intestinum tenu berfungsi sebagai tempat menyerap sari-sari makanan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah nantinya. Kemudian dari intestinum tenu, sisa-sisa hasil makanan atau disalurkan ke intestinum krasum, yaitu usus besar. Di mana di sini terjadinya penyerapan mineral-mineral yang masih diperlukan. Kemudian dari intestinum krasum menuju ke anus, di mana di sini anusnya sebagai tempat fesis atau sisa-sisa hasil dari makanan. Kemudian dari fesis itu kemudian menuju ke keloaka. Nah, pada Cipinus carpio ini termasuk hewan, yaitu ikan, pemakan, tumbuhan, dan daging. Oleh karena itu, punya perbedaan di mana pada Cipinus carpio tadi ada lambung yang berbentuk kantung dan usus yang sedang yang 2-3 kali panjang dari tubuh. Misalnya kita lihat bagaimana panjangnya. Kita bandingkan dengan Clarias SP atau Lele yang berfamili Claridae. Di sini pada Clarias SP kita akan memisankannya dengan cara seperti diskolasi leher. Nah, pada diskolasi leher ini kita harus membutuhkan etika yang baik, teman-teman. Nah, caranya itu dengan meretakkan lehernya sehingga bunyi klep. Kek! Ada suaranya kan? Nah, Clarias SP-nya sudah tepar. Kita bedah dari bawah. Terima kasih telah menonton! Nah, pada Clarias SP, makanan masuk ke dalam rima oris ya. Masuk ke dalam rima oris. Nah, di rima oris ini terletak perbedaan antara Cipinus carpio dengan Clarias ini. Nah, di Clarias terdapat kelenjar salipa. Sedangkan pada Cipinus carpio hanya terdapat kelenjar dudah. Nah, kemudian pada Clarias ini adanya kumis yang berfungsi sebagai penyeleksi makanan pada Clarias. Dia tidak sembarangan masuk dan hanya yang berdaging saja masuk karena Clarias ini termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Dari rima oris masuk ke dalam ventriculus atau lambung. Bisa kita lihat. Lambungnya ini berdinding tebal dan karena dia pemakan karnivora, dindingnya ini tebal dan kuat sehingga mirip seperti ampela pada ayam. Pada Clarias ini dia juga memiliki perbedaan dengan Cipinus carpio. Nah, kalau pada lambung pada Cipinus carpio kan agak tipis dan kecil. Dan di ini tidak. Kemudian masuk ke dalam kantung empedu. Nah, kantung empedunya ini berfungsi sebagai mensekresikan cairan empedu. Atau menetralkan jak racun pada Clarias. Kemudian berlanjut kepada hati atau hepar. Di hepar ini juga sama fungsinya sih. Karena sebagai penetral racun. Kemudian pada dari ventriculus menuju ke intestinum tenu. Intestinum tenu yaitu sus halus. Ini dia. Yang kecil. Di intestinum tenu ini terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pipa kapiler. Kapiler darah. Kemudian dilanjutkan ke dalam intestinum krasum tentunya. Di intestinum krasum ini terjadinya penyerapan garam-garam mineral atau air. Dan disini sudah tinggal sesisa dari pencernaan atau disubat fases. Dari intestinum krasum ini menuju ke anus. Menuju ke anus. Kemudian mengeluarkannya melalui lubang ekskresi atau keluaka. Bisa kita lihat. Jika pada Ciprinus Scarpio ini. Jika pada Ciprinus Scarpio ususnya lebih panjang. Sedangkan pada Clareas ini ususnya itu lebih pendek daripada tubuhnya. Bisa kita lihat. Dia sangat pendek. Hanya beberapa panjangnya. Itu yang membedakan dengan Ciprinus Scarpio. Selanjutnya kita ke sistem pernafasan. Dimana sistem pernafasan ialah proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbondioksida atau CO2. Dimana adanya proses pertukaran O2 yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sedangkan CO2 dikeluarkan oleh tubuh. Dan proses pernafasan ini bertujuan untuk oksidasi makanan. Untuk sistem pernafasan saya ambil sampelnya yaitu Ciprinus Scarpio yang berfamili Ciprinidil. Dimana ikan emas ini sudah saya bedah tadinya. Pada sistem pernafasan Ciprinus Scarpio dimulai dengan nasal atau rongga hidung. Air masuk ke nasal. Kemudian air menuju insang. Dimana di insang ini terjadinya fase inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi yaitu ditandai dengan rongga mulut yang membuka. Dan celah insang menutup karena adanya tekanan dari air. Sedangkan pada fase ekspirasi rongga mulut menutup. Dan insang akan membuka untuk mengeluarkan CO2. Pada fase ini darah akan mengikat O2 dan melepas CO2 sehingga darah diikat kapilir darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, dari insang menuju ke gelombung udara sebagai tempatnya O2. Dan dari peniomotokis ini disalurkan ke seluruh tubuh. Adanya fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, rongga mulut akan membesar dan insang akan menutup. Kemudian pada fase ekspirasi, rongga mulut akan menutup. Insang akan membuka untuk mengeluarkan CO2. Kemudian darah yang akan kaya O2 akan melepas CO2. Kemudian dari insang ini, O2 akan menuju ke peniomotokis, yaitu gelombung udara. Yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan O2 pada Cipirinus Scarpio. Dan dari peniomotokis ini akan diedarkan ke seluruh tubuh pada Cipirinus Scarpio. Sehingga terjadi respirasi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan sistem pernafasan Clarias SP. Pada Clarias SP, dia termasuk ikan paru-paru atau dipnoid. Dipnoid ini dia mempunyai sistem pernafasan dimulai dari rima oris, kemudian ke insang. Dia juga mempunyai satu gelombung udara yang membantu pernafasannya, yaitu disebut pulmosis. Di pulmosis ini dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan menuju ke duktus peniomotokis. Kemudian terjadi sebaliknya lagi. Sehingga memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Ikan ini kan hidup di rawa-rawa atau sungai. Sehingga dia ini membedakan dengan Cipirinus Scarpio. Jika Cipirinus Scarpio hidup di daerah tawar, sedangkan Clarias SP hidup di rawa-rawa atau daerah yang agak kering. Sehingga dia mempunyai labirin. Di mana dia mempunyai insang yang membentuk lipatan-lipatan. Nah, kan ada lipatan-lipatan. Sehingga labirin ini sebagai alat bantu pernafasannya ketika dia kekurangan O2. Nah, sebagai alat penyimpanan O2. Dia bisa memakai O2-nya itu di labirin. Labirin itu perluasan ke atas di mana rongga insang tadi. Di mana labirin ini tadi merupakan alat bantu pernafasan dan perluasan ke atas pada Clarias SP. Sehingga itu yang membuatkan dia beda dengan Cipirinus Scarpio karena dia mempunyai labirin. Sekian dari penjelasan tentang sistem pencernaan dan sistem pernafasan yang saya lakukan. Dengan sampel tadi yaitu Cipirinus Scarpio dengan famili Cipirinide dan Clarias SP dengan famili Kranindi. Lebih kurangnya saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam video ini. Dan terima kasih kepada asisten laboratorium sputu hewan yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih.